Saudara, di saat provinsi lain ramai mengajukan PSBB kepada pemerintah pusat, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyatakan wilayahnya belum membutuhkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal ini disampaikan Edy Rahmayadi, seusai melihat laboratorium pemeriksaan sampel swab PDP COVID-19 di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Edy Rahmayadi menambahkan, Pemprov Sumatera Utara memilih menggunakan strategi lain untuk memutus penyebaran COVID-19, yaitu dengan konsep fisik dan non-fisik, termasuk di dalamnya pemberian bantuan sosial kepada masyarakat Sumatera Utara yang mengalami penurunan pendapatan. PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Sumatera Utara saat ini belum tentu. Sumatera Utara menggunakan konsep penyelesaian COVID-19 ini dengan secara fisik, yaitu menyiapkan rumah sakit segala dengan alat dan peralatannya. Pemungkinan kemudian tersebut bisa menyelesaikan orang-orang yang terpatah. Yang kedua adalah secara fisik menyiapkan dampak sosial. Sementara itu di Pekanbaru, Riau, pemberlakuan PSBB mulai dilakukan di setiap checkpoint dalam kota dan pintu masuk perbatasan di Pekanbaru. Pemeriksaan dilakukan petugas gabungan terhadap aktivitas warga. Meski demikian, masih banyak kendaraan yang melintas di kawasan perbatasan kota. Terdapat pula posko checkpoint di mana petugas telah bersiap untuk melakukan penertiban terhadap pengendara yang tidak mematuhi aturan. Sementara itu di Jakarta, Saudara Razia dalam masa PSBB terus digelar. Sejumlah pengendara roda dua yang berboncengan, tapi tak satu alamat di KTP tidak bisa melintas di jalan percetakan negara Jakarta Pusat. Satu persatu pengendara roda dua yang membawa penumpang diberhentikan oleh petugas. Jika kedapatan memiliki alamat berbeda pada KTP, mereka diarahkan petugas untuk berputar arah. Satu pasangan suami istri bahkan sempat menunjukkan foto pernikahannya ke petugas karena alamat di KTP-nya masih berbeda meski tinggal serumah. Razia terus digelar di sejumlah daerah di ibu kota selama masa pemberlakuan PSBB. Bapak memutar, tidak bisa melanjutkan. Kurang ini juga ya karena kita emang baru jadinya untuk kayak KTP-nya nggak sama itu ya harusnya emang ya ada dispensasinya gitu. Kayak misalkan kayak tadi ada fotonya, tapi kalau ada kadang-kadang kita juga nggak bawa foto, nggak bawa kartu dari ininya. Kendaraan roda dua yang berboncengan merujuk pada pergub, dia harus berdomisili KTP yang sama. Artinya satu sama lain sudah satu keluarga. Untuk memudahkan kesehatan badan satu keluarga itu sudah tahu. Ini makanya kenapa dari pergub itu mengatur itu. Makanya kita tetap memberikan peringatan ketika mereka bukan satu alamat yang sama, dia harus memutar kembali. Memasuki hari ke-8 penerapan pembatasan sosial berskala besar, polisi masih menemukan banyak pengendara yang melintas di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat tak mengenakan masker dan sarung tangan. Tak hanya itu masih cukup banyak pengendara roda 4 yang diberhentikan karena dianggap tidak mematuhi pembatasan jarak atau physical distance. Para pengendara yang kedapatan melanggar pun langsung diberikan surat teguran oleh polisi. Ini adalah hari ke-8 pelaksanaan PSBB di Jakarta. Kemudian di checkpoint, kaliter ini semua berjalan dengan tertentu dan lancar. Dan dari tadi pagi sampai dari jam 6 pagi sampai dengan sekarang jam kurang lebih jam 9 ini sekitar 14 tindakan tertulis yang kita lakukan.